Perampokan di sebuah sualayan di daerah Cikande, Serang, Banten terjadi Senin dini hari. Saat kejadian, sualayan 24 jam tersebut hanya dijaga 3 karyawan. Dua orang perampok langsung masuk dengan menodongkan samurai, sementara dua perampok lainnya berjaga di luar. Dalam aksi yang berlangsung singkat ini, perampok menguras uang 60 juta rupiah dari kasir dan berangkas sualayan. Tidak ada petugas keamanan saat kejadian dan kini polisi masih mengidentifikasi tempat pelaku dari rekaman CCTV.